Halo, selamat datang kembali bersama saya dan Alphard dan kita berakhir Oke, jadi ini si Alphard ANH 10 udah beres guys Jadi ini udah kelar di Poles Step 1 Jadi nanti ini kita mau benterin kaki-kaki dulu Terus pas mau diambil baru Step 2 Tapi overall udah beres mobilnya Jadi waktu itu kan trondol, gue mau tunjukin dulu kondisi jadinya Oke, jadi dari pertama dari depan Ini lampu tadi udah gusam banget Terus kita Poles Kita Poles, luarnya kita Amplas habis nih Amplas habis Terus kita Poles, kita Clear Tapi yang bagian dalamnya ternyata masih kuning sedikit Jadi nanti harus dibongkar Cuman karena dibongkar itu menyebabkan Bisa menyebabkan embun Jadi nanti kita cerahin aja kondernya mau di itu atau enggak Jadi sementara kita bagusin dulu semaksimal mungkin Terus Grill Ini kromenya juga masih oke lah ya Cuman kita udah bersih-bersihin semua Paling PRS karian belum nih? Oke, terus Ini bumper semua udah diceret Lampu kita udah gosok-gosok semua Cuman ini nih, sensor parkir Sensor parkirnya waktu itu sebelumnya Bumper ini emang ada baret di sini Dan kiri kanan pokoknya Jadi gue bingung udah ada sensor parkir tapi baret Dan ini sensor parkirnya pecah Jadi ini lagi nunggu sensor parkir Karena masih bolong sebelum dikomen Terus ke mesin juga udah semua Ini tinggal ditaruh gini nih sih Tinggal colok gitu Udah beres Terus kaca juga kita udah poles Ini kaca udah poles Udah bersih Udah ga ada overspray Udah ga ada jamur-jamur membandel Terus emang ini ya Udah ada baret Baret wiper ya Jadi nanti harus di Sending Oke Terus maju ke samping Ini fender Semua udah diceret juga Spion nih Tadinya Mungkin dia beli copotan Tadinya tuh Warna yang sebelah kanan ini abu-abu Yang sebelah kiri Putih Terus di stiker karbon Nah Itu bikin mobil kayak malah Busuk ya Susukan busuk apa ya Mati gitu warnanya Karena karbonnya stikernya yang Dock gitu Jadi spionnya dock gitu kayak Tadi cek spionnya Jadi kita Belikin ke standarnya ya Walaupun di leper Gitu Terus Sisi fender udah Pintu semua Nah ini Paketnya itu yang Interiornya yang ga dicopotin Sampai dalem banget Yang ga dilepas jok Cetnya Cuman Ini interior semua Kita udah bersihin Nanti kita bahas ya Nextnya nih Terus ini pintu Semua udah dicet Atap udah dicet semua Pelek Ini tadi aja udah dicet Cuman Ini bahannya tuh kayak Semi-polis gitu Jadi ini nanti kita Mempoles aja Harusnya sih Balik ke warna aslinya ya Jadi udah oke banget Cuman Ini Pelok tinggal kita gosok aja Sisanya sih udah oke Terus Walau ban Ini kaki-kaki ga bener Keliatan banget Dari sini guys Oke Bentar gue belok kembangnya ya Biar keliatan Oke Kalo tadi ada kedengeran suara Gue ga tau kedengeran apa engga Itu rekstir Ini rekstirnya baru dateng Kita mau ganti Terus Ini bahas kaki-kaki Ini kaki-kaki parah banget Cara paling gampang kalian liat adalah Abisnya tuh pasti ga rata guys Kalau ini Tuh bisa keliatan Ini abis di luar Bagian luar ya Ini kacau banget bagian luarnya Tapi bagian sini Sama sini tuh masih tebal banget Yang menandakan mobilnya itu Camber out Camber plus Desainnya gantus nih Camber plus gitu deh Itu bukan di sengaja Karena emang Settingnya kaki-kakinya Cambernya rusak Dan Gak pernah dipuring Di cek Jadi begini nih Kalian bisa liat ya Ini abisnya begini Dan ini bandnya Kalo liat di sini Masih tebal banget Gitu Jadi ini dong Jadi kita kaki-kaki Lalu mau beresin lagi Harusnya sih Tidak aman Dan Ini dengerin suara mesinnya ya Kalian Kenapa-kenanya ga diganti sih Sebenernya gue gak tau Kedengeran ga nih Raungan V6 Oke Cukup bagus suaranya V6 itu Tuh kill Ini harus diganti ke Alphard Pokoknya Gitu Oke Oke Kaki-kaki cukup Kita bahas belakang Oke belakang ini Emblem-emblem udah kita pasangin semua Ini Alphahard Terus ini Emblem terpenting nih Yang menandakan Ini mobil rare Alias jarang Refix Gak jarang banget sih Tapi cukup jarang Terus ini yang G ya Belum Mungkin ada yang V Gue gak tau Oke Terus untuk pintu belakang Dia kalo buka dari belakang Gue masih manual nih Padahal udah ada tombol ini nih Gue jadi Pasti rada kurang ngerti Ini udah rada gangguan sedikit lah Pintunya Cuman Gue tutupnya masih aman Dan Langsung Rapet Jadi dia Gak perlu dibanting pintunya Jadi tinggal dipecet tombol doang Langsung Gitu Tapi kalo dari depan Dia bisa Otomatis Ini yang gue mau cek nih Jadi emang Begitu atau Harus ada yang dibunerin Nah Ini kalo dipecet dari depan Dia udah jalan Walaupun emang ada suara-suara mengerikan ya Jadi kayak film Di apa Di scene-scene film horror Kita kayak Iiii Gitu Nah Itu udah Ada disini Nanti kita Setting-setting lagi Abis dari hotel Kutri Duyung Dia Gak penting gue Oke udah jalan ya Eh 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 Kenapa bang Oh ada sensornya guys Ini berarti ada yang Ngalangin nih Sekarang kita cek Tutup Gue bilang horror sih Tadi nih Ya pokoknya nanti kita tutup guys Nanti kita cek Oke Terus gue mau bahas interior Kok udah gak ada bunyinya Oke Untuk jok ini semua masih manual Jadi setting-nya masih manual semua Tapi untuk bagian Ini udah ada tirai Segala macem bang Buatkin Mobilnya lebih private Dan Setau gue sih ya Di tertentu Yang home theater Kalau gak salah Yang 12 speaker Itu disini Dia ada Nah itu nutup tuh Emang harus sampai pawang ya Eh gak juga Emang Yang home theater Home theater 12 speaker Dan disini ada Tutup lagi Tirai lagi Yang bikin lo Kepisah antara supir Sama penumpang Jadi lo mau ngapa-ngapain Sama CLW Silahkan Gitu Oke Terus Ini menurut gue Dibandingin ANH20 Atau ANH30 Ini nih Paling luas ya Jadi Ntar gue lepas ke Sendal Oh Sandung Oke Jadi ini Paling luas Headroomnya jauh Terus Enak-enak Jadi Buat mobil Harga Yang Di bawah Avanza Ini sih Enak banget Cuman ini Kakinya nih Gue Lepajarin dulu Gimana sih Gitu Oke Oke Jadi gini Kok begini ya Kayak gak mungkin sih Nanti gue cari tau Jadi kalau Yang kayak di Alphard gue tuh Yang ANH20 Ini tuh dia Modelnya gak gini Oh Oke Kehalangan karpet Nah gini Oh lucu 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 Jadi dia gini Oh Enak juga Jadi gini kan Begitu Ini dinaikin Nenek talk Nonton TV Pak Pekantor yang depan Ya Enak banget sih Ini sebenernya udah Cukup nyaman ya Ini Udah ada Sandaran kaki Segala macem Walaupun Ini rada ribet sih Kalau kata gue Jadi Kayak Harus di Pakai tangan lagi Setelah kalau di ANH20 ANH20 itu Disini semua udah tombol Jadi Yang pake tangan tuh Cuma di depan sini Dia ada Turun lagi Buat kaki Tek-tek Ininya Ada sandaran lagi Naik ke atas Itu ANH20 yang Pilot seat Kalau yang ini Mungkin gue gak tau Ada yang pilot seat Atau enggak Cuman Menurut gue sih Ini luas banget Dalamnya guys Emang Jauh gitu Jadi beda banget Sama yang Di ANH20 ya ANH10 ini Lebih luas Terus Ini di atas Sudah ada speaker Terus speaker Kalau di pintu ini Belum ya Terus Ini tirai Enak banget You can Do anything In this car Terus Sunroof Depan belakang Sama ANH20 Dan 30 Itu sama Lampu-lampu Keren banget Dan yang gue suka Pinjem kameranya Set Oke Ini gue tunjukin interiornya guys Pertama Ini Gue suka banget Ini dulu Kalau di mobil VIP Pada pake Ini 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 dulu Mobil VIP Langsung pada ikutan Karena mobil ini Fitur stock Jadi Alphard tuh Selalu beda-beda Yang zaman ini Lampunya dipilar Ini keren banget Terus untuk Cockpitnya Ya masih standar ya Jadi ya Setir Murid mirip cambridge Segala macem TV itu udah ganti Oke lah Jadi Interiornya udah Menurut gue cukup banget Sip Jadi itu interior Yang pasti Gue bahas ya Posisi terpenting Yaitu di tengah Karena Alphard itu Depan tuh setir Jadi depan Peng aja Gitu Oke Jadi Ture topik begini dulu Ini hasil jadinya Udah bersih udah semua Tinggal kita beresin kaki-kaki Dan mobilnya ready to go Mungkin Siap pergi kemana-mana Pokoknya Oke Jangan lupa Kita punya tujuh Instagram link Ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan jangan lupa Earth Season 2 Hajar abis Bo Gitu Oke Jadi mungkin Ture topik kembali dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys Sampai jumpa